Di sini ada Ketua KMDT Sumatera Utara, Profesor Benari, dan juga Wakil Ketua Ibu Harika Panjaitan. Ketua Ibu Harika Panjaitan, dan juga Wakil Ketua Ibu Harika Panjaitan, dan juga Wakil Ketua Ibu Harika Panjaitan. Di kawasan dan utama. Ketua Ketua Ibu Harika Panjaitan, dan juga Wakil Ketua Ibu Harika Panjaitan. Ketua Ibu Harika Panjaitan, dan juga Wakil Ketua Ibu Harika Panjaitan, dan juga Wakil Ketua Ibu Harika Panjaitan. Dan juga kita melakukan penamaian pohon. Ada pohon makademia, dan ada pohon apokat, dan ada pohon mangga. Dan saya melakukan, saya tidak mau seremonial. Oleh karena itu, kita sudah membuat komitmen agar yang ditanam ini punya sertifikat. Karena kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Pak Irianto, setelah kita berkomitmen saja dengan Bapak Guberdol. Oleh karena itu, sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan, kemitraan KMDT dengan para kepala daerah, dan juga Dandim dan Kapolres, melakukan kegiatan-kegiatan aksi sosial bagi kita. Selama ini masih bisa kita ajak kerjasama. Selama ini kita mengadakan rakernas di Danau Toba, dengan menghadirkan beberapa narasumber menteri di Hotel Lagarsa di Baligi. Tapi rakernas ketiga ini kita sengaja melakukan rakernas di Jakarta. Mengapa? Supaya para narasumber nantinya dekat ke tempat gedung atau hotel yang kita sudah sewa sekarang, booking, yaitu Hotel Senturi di Senayang. Dan ada beberapa menteri terkait, yang kita sudah undang, dan juga beberapa gubernur sebagai pembicaraan, hasil rakernas inilah yang akan kita rumuskan nanti dengan seterim komite ya, untuk paditia. dan sesuai dengan pembicaraan kita dengan Pak Agung Laksomongan Tim Pres, ini akan kita rumuskan hasil rakernas ini nanti akan diberikan kepada Presiden Jokowi. Untuk Pak Binari, Pro Binari Manurung, selaku Ketua KMDT Sumatera Utara, Pak, bagaimana Pak, ke depannya Bapak merangkul dari kaupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini, yang langsung bersentuhan dengan kawasan Danau Toba. Baik, selamat malam buat kita semua. Sebagaimana kita ketahui memang bahwa Komite Masyarakat Danau Toba telah hadir di tujuh kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Ya, seperti kita ketahui, ya sudah ada di Samosir, sudah ada juga di Dairi, sudah ada juga di Toba, sudah ada juga di Simadungun, demikian juga di kawasan-kawasan lain yang bersimbungan langsung memang dengan apa yang disebut kawasan Danau Toba. Jadi itu saja memang, ya sesuai dengan visi-visi KMDT, bagaimana mensukseskan program Jokowi ya dalam meningkatkan jumlah pusatawan ke daerah kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, dan juga dalam bingkai apa yang disebut dengan sumber daya manusia unggul, yang semua bermuara kepada peningkatan kejahatan masyarakat, tentu saja kerjasama dari semua DPD-DPD yang ada di kawasan Danau Toba, sangat-sangat kita harapkan. Tentu semua itu sebagai perpanjangan tangan dari DPP, kemudian KDPW, dan dari DPPW ke DPD. Tentu itulah sekarang sedang kita kalang secara bersama, kita ingatkan kepada pengurus-pengurus yang ada di tiap-tiap DPD tadi, bagaimana program-program yang sudah digariskan, sesuai dengan visi dan misi KMDT, betapapun kecilnya itu, kiranya dapat dilakukan, terutama dalam rangka penyelamatan ekosistem Danau Toba. Sesuai dengan visi dan misi dari KMDT untuk manusia yang unggul, dalam konservasi ini akan didukung juga oleh KMDT dengan pemberian beasiswa kepada beberapa siswa yang di dalam tujuh kawasan Danau Toba, dan diharapkan nanti remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang dapat beasiswa ini akan kita edukasi sehingga mencintai lingkungan dan bisa menjadi duta lingkungan selanjutnya. Jadi konservasi ini akan dibukung oleh seluruh remaja kita, generasi muda kita di tujuh kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Kami harap KMDT akan menjadi suatu program yang baik, karena nanti ke depannya, jika itu diberikan kepada 500, seperti direncanakan 500 siswa, berarti ada 500 duta yang mencintai lingkungan, yang kedepannya akan sangat pro kepada lingkungan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.